Selamat datang untuk video kali ini akan mensirimkan tentang bagaimana cara untuk mendownload dan menginstall aplikasi Google Drive Desktop di Windows 10. Pertama kita masuk dulu ke akun Gmail kita. Pastikan sudah terlogin kemudian kita masuk ke bagian kanan kanan atas kita klik Google Apps kemudian pilih Drive. Setelah masuk ke drivegoogle.com untuk mendownload aplikasi Google Drive Desktop sampai video ini dibuat 13 Juli 2022. Untuk cara mendownloadnya kita masuk ke bagian sudut kanan atas kita pilih setting. Sekali lagi, sudut kanan atas kita pilih setting. Kemudian pilih get drive for desktop. Kemudian di bagian bawah kita scroll. Kita pilih download drive for desktop. Oke, ini aplikasi Google Drive untuk laptop atau PC. Bisa kita lihat di sini. Untuk ukuran filenya komobi 277 MB. Kita tunggu saja sampai ini selesai. Selain cara ini, kita bisa juga ketikan langsung di Google. Misalkan suatu saat terjadi perubahan untuk cara download. Maka kita bisa langsung ketikan di bagian pencarian di Google. Misalkan kita ketikan download Google Drive desktop Windows 10. Jadi, silakan disesuaikan misalkan Windows 11 ya. Kita sesuaikan saja. Kita enter, maka akan diarahkan ke bagian download. Bisa kita lihat di sini. Download Google Drive. Kita klik kanan, open link new tab. Maka akan diarahkan ke halaman download yang sama dengan sebelumnya. Oke, untuk aplikasinya sudah terdownload. Kita klik langsung di sini. Dua kali. Atau klik bagian panah kanan atas. Kemudian pilih show in folder. Kita install. Klik dua kali. Kita yes-kan saja. Oke, muncul tampilan seperti ini. Ini kalau kita centang, maka untuk shortcut aplikasi akan ditampilkan di bagian desktop. Di bagian paling depan. Kalau yang ini adalah kita memberikan shortcut untuk google.seed and slide. Jadi, akan ada shortcut khusus google.seed and slide. Kalau sudah, kita install. Oke, masih proses. Google Drive successfully installed. Sudah selesai, kita klik close. Maka akan muncul seperti ini. Kita harus sign in dulu sesuai dengan akun Gmail kita. Klik sign in with browser. Kita pilih akun Gmail kita. Kalau misalkan ada akun lain, kita pilih use another account. Jadi, harus pastikan kita download aplikasi Google Drive ini dari website-nya Google. Kalau sudah, kita pilih sign in. Oke, sudah sukses. Sign in ke aplikasi atau ke Google Drive-nya kita melalui aplikasi Google Drive Desktop. Kita cek dulu di bagian aplikasinya. Jadi, ini adalah aplikasi Google Drive yang sudah terinstall tadi. Kita klik dua kali. Kalau kita buka Windows Explorer, maka akan ada satu drive yang bernama Google Drive. Bisa kita lihat di sini, di PC. Ada C, ada D, dan ada Google Drive. Dan jumlah size-nya adalah 15GB. Ini untuk akun Gmail yang free. Kita klik My Drive, maka drive yang kita punya di akun Gmail yang kita browsing atau kita buka secara browser akan sama dengan aplikasi yang sudah kita install sebelumnya, yaitu aplikasi Google Drive ini. Jadi, dia sudah terhubung dengan PC. Untuk data Google Drive yang ada di sini, sama dengan akun Google Drive yang kita punya di browser. Atau kita akses menggunakan browser. Bisa kita cek di sini. Kita masuk ke My Drive. Bisa kita lihat. Untuk data di sini, sama dengan aplikasi Google Drive yang sudah kita install tadi. Oke, ada folder buah, ada folder data, data 3, ada folder latihan Google Drive. Kita coba buka. Oke, sama ya. Kita tes misalkan, kita akan masukin satu data di sini. Misalkan temporary file. Kita copy. Kemudian pindahkan ke bagian My Drive. Kita masukin ke bagian latihan Google Drive. Oke, sekarang tidak ada file temporary. Oke, sekarang tidak ada file temporary. Kita coba copy paste di sini. Di kanan, paste. Ada temporary file. Kita cek di bagian Google Drive. Kita refresh atau reload. Bisa kita lihat untuk file temporary sudah ada di bagian atau di folder latihan Google Drive. Jadi akan sama. Dia menyingkronkan dengan akun Google Drive yang kita punya. Dan di bagian sudut kanan ini hanya sebatas informasi. Bisa kita lihat untuk proses sinkronisasi dilakukan di sini. Kemudian jika kita ingin sign out atau keluar dari aplikasi Google Drive yang sudah kita install dan kita tidak ingin tampilkan lagi di sini. Kita tinggal klik di bagian sudut kanan bawah. Kita pilih. Kita pilih mana kanan atas. Kemudian di bagian ikon Google Drive kita klik satu kali. Kemudian kita pilih setting. Kemudian kita pilih quit. Kita cek di bagian Google Drive. Sudah tidak ditampilkan di bagian Windows Explorer atau file Explorer. Untuk masuk kembali kita bisa klik dua kali aplikasi Google Drive. Kalau di sini sudah ada ikon Google Drive berarti sudah aktif. Kita masuk lagi ke file Explorer. Oke. Sudah terlogin dan terhubung atau tersinkron dengan laptop atau PC yang kita punya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan juga berkenan untuk mensupport channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.